Bikin Bayern Munich frustasi, Keeper Al-Ali ternyata muslim yang taat. Keeper Al-Ali, Mohamed El Senawi, menjadi pergincangan hangat bagi pecinta sepak bola setelah tampil api saat timnya menghadapi Bayern Munich di semifinal Piala Dunia Antarklub 2020 pada Selasa, tanggal 9 Februari 2021, di hari WIB. Duel Al-Ali PS Bayern Munich yang tersaji di Stadion Ahmed Bin Ali Alrayan, Qatar itu berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Dairoten. Dua gol Dairoten dihorong oleh Robert Lewandowski. Meski Al-Ali mengalami ketalahan, Keeper-nya yang bernama Mohamed El Senawi mencuri perhatian karena tampil gemilang. El Senawi sempat membuat Bayern Munich frustasi karena penampilan apisnya. Tercatat Keeper berkebangsaan Mesir ini sukses membuat lima penyelematan. Alhasil menggindarkan Al-Ali dari kekalahan lebih dari dua gol saat menghadapi Bayern Munich. Jika menilik ke belakang, sosok El Senawi ternyata merupakan pesepak bola muslim yang taat. Buktinya dia pernah menolak dinobatkan sebagai man of the match, MOTM, dalam laga di Piala Dunia 2018 silam, karena sponsor penghargaan itu adalah produsen dir. Dilansir dari laporan dan email, momen itu terjadi saat Mesir bertanding melawan Uruguay di pengisian grup Piala Dunia 2018 usian. Walau Mesir kalah dari Uruguay, El Senawi tampil apis dan dinobatkan menjadi MOTM di akhir laga. Saat itu, FIFA bekerja sama dengan produsen dir, Dukmeiser yang menjadi sponsor untuk penghargaan MOTM di Piala Dunia 2018. Kala itu, El Senawi memperlihatkan keteguhan imannya dengan menolak penghargaan bergensi karena minuman alkohol bertentangan dengan agama yang dianutnya. Pasca laga, El Senawi awalnya akan diberikan sebuah trofi berwarna merah yang dihiasi logo Piala Dunia serta sponsor penghargaan Dukmeiser. Saat akan diberikan, FIFA yang kala itu berusia 29 tahun tersebut menolaknya dengan alasan bahwa dirinya bukan peminum alkohol. Sementara itu, berkat kekalahan dari Bayern Munich, Al-Ali akan bertemu juara Amerika Selatan Palmeiras pada perebutan peringkat ketiga. Sedangkan Dairoten akan menghadapi Tigres UNL di final Piala Dunia Antar Klub 2020. Terima kasih telah menonton!